Shalom, damai di hati. Saya ucapkan Selamat Tahun Baru untuk kita semua. Tahun penuh rahmat Tuhan, tahun penuh berkat. Bersyukur kita sudah ada di hari keempat di Tahun Baru ini. Saat ini saya mengajak kita semua, mari siapkan hati untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari berdoa, kami bersyukur kepadamu Bapak di surga, engkau adalah sumber kebenaran. Saat ini kami rindu dituntun oleh firman Tuhan. Sebab itu kami akan membaca dan merenungkan firman. Kiranya roh kudus Tuhan melingkupi setiap kami, baik hambamu dan semua umatmu yang mendengar dan mengikuti renungan harian keluarga ini. Supaya firman yang kami baca dan renungkan, terpahami dengan baik dan itu kami lakukan dalam hidup ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Mari kita membaca dalam 2 Tawarik pasal 27 ayat 3. 2 Tawarik pasal 27 ayat 3, Ia mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ovel. Tema rendungan harian keluarga hari ini, rumah Tuhan menjadi prioritas. Sudara-sudaraku yang kekasih, setiap orang pasti punya karunia dan talenta masing-masing. Dan dalam menyikapi karunia dan talenta, setiap orang akan punya skala prioritas untuk mengembangkan karunia dan talenta itu agar boleh menjadi berkat bagi banyak orang terlebih mendatangkan kepucian bagi nama Tuhan yang adalah sumber kasih karunia dan talenta. Bacaan kita hari ini secara khusus, bicara tentang Raja Yotam, seorang raja yang masih muda dan berhasil dalam kepemerintahannya. Kenapa Raja Yotam berhasil? Jawabannya ada di ayat sebelumnya. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Seperti mengutamakan pekerjaan Tuhan dengan mendirikan pintu gerbang tinggi yang letaknya di bagian utara Bait Allah dan mengadakan banyak pembangunan pada tembok Ovel yang terletak di sisi selatan Bait Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Raja Yotam mengawali pemerintahannya dengan membangun rumah Tuhan atau Bait Allah. Ia terlebih dahulu memprioritaskan rumah Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang akan kita lakukan atau apa yang menjadi prioritas kita dalam menyikapi kasih karunia Tuhan yang besar bagi kita? Tuhan sudah selamatkan kita dan bahkan sudah mengandung gerakan tahun baru tahun rahmat Tuhan untuk kita tapaki dan jalani. Firman ini mengajak kita semua untuk memulaikan tahun baru ini dengan mengutamakan pekerjaan Tuhan atau memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Membangun persekutuan hidup di dalam Tuhan dengan rajin beribadah, rajin belajar firman, dan giat bekerja sebagai bagian dari kita mau berjalan bersama Tuhan. Mari topang pelayanan Tuhan dan juga topang pembangunan rumah Tuhan. sebab manakala kita memprioritaskan Tuhan, maka kita percaya Tuhan akan memberkati kita kini dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapak di dalam Yesus Kristus, terima kasih kami telah membaca dan merenungkan firman di hari ini. Biar kami disemangati lagi untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan anugerah Tuhan ini dengan tetap memprioritaskan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kami. Sehingga di menjalani hidup yang engkau anugerahkan, kami akan menjadi umatmu yang rajin beribadah, rajin belajar firman, giat bekerja, mengutamakan Tuhan, sehingga kami percaya hidup kami akan diberkati Tuhan. Engkau berkati setiap sukacita yang kami alami, apakah karena menikmati berkat, kesejahteraan dan kebahagiaan, menikmati umur panjang, atau sukacita lainnya. Tetapi juga engkau menolong kami manakala ada berbagai pergumulan dan persoalan hidup yang kami alami. Kami serahkan seantero kehidupan kami untuk selalu ada dalam penjagaan, perlindungan, dan pemberkatan Tuhan. Dan diberkati pelayanan gerejamu yang ada di gemim bukit Moria Rike ini. Pelayan-pelayan Tuhan diperlengkapi oleh Tuhan untuk dapat mengerjakan pelayanan dengan baik demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga seluruh jemaatmu. Engkau berkati dan engkau berikan hati yang selalu siap sedia menopang kerja pelayanan, tapi juga menopang pembangunan fisik gedung gereja. Memberkati tim multimedia yang selalu setia dalam pelayanan rendungan harian keluarga melalui YouTube gemim bukit Moria Rike. Terima kasih Tuhan. Ini kami yang bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelayanan firman dan doa di hari ini. Terima kasih Sudara tetap setia mengikutinya dan kita percaya sebagaimana kata firman di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jeri payamu tidak sia-sia. Terima kasih. Shalom. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!